Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alphard Films dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah berita yang baru-baru ini keluar Beberapa waktu yang lalu Kevin Smith melalui podcastnya yaitu Fatman Beyond Fatman Beyond telah membuat suatu teori yang punya kemungkinan besar terjadi Kevin Smith mengatakan kalau nantinya di film Spider-Man yang ketiga Saya belum tau namanya tapi kalau saya lebih bagus kalau namanya Spider-Man, Can Come Home Kalau saya nonton Spider-Man Far From Home pasti akan tau maksud saya Di film ketiganya nanti Peter Parker akan menyewa atau mendapatkan lawyer alias pengacara untuk membantunya dalam menghadapi kasus yang menjeratnya akibat dari kejadian di film sebelumnya Nah Kevin Smith mengatakan Matt Murdock yang adalah seorang pengacara di Marvel Comics dan juga seorang vigilanti yaitu Daredevil akan menjadi pengacara dari Peter Parker Nah itu adalah teori yang dikatakan oleh Kevin Smith Peter Parker membutuhkan pengacara dan Matt Murdock alias Daredevil adalah pengacara Maka kesempatan untuk Daredevil bergabung ke MCU menjadi besar Tetapi ada satu hal yang mungkin bisa meragukan kita kan teori ini yaitu She-Hulk Mengapa She-Hulk? Dalam komik She-Hulk digabarkan sebagai seorang wanita yang adalah juga sebuah dari Bruce Banner alias Hulk dalam MCU Namun tiba-tiba She-Hulk juga pun akhirnya mendapatkan kekuatan layaknya Hulk dan disebut sebagai She-Hulk Nah She-Hulk saat tidak sebagai seorang superhero juga lah seorang pengacara Berarti ada kemungkinan pula kalau She-Hulk lah nanti akan menjadi pengacara Peter Parker Apalagi dalam salah satu event Marvel Kevin Feige telah mengumumkan kalau She-Hulk akan punya TV serisnya sendiri di Disney Plus Begitu juga dengan Miss Marvel, Moon Knight dan masih banyak lagi Kesempatan yang dimiliki oleh She-Hulk untuk bisa hadir nanti di film Spider-Man yang ketiga Jika melihat di atas kertas sangatlah besar Namun bukan berarti Daredevil tidak punya kemungkinan sama sekali Inilah beberapa bukti kalau Daredevil akan bisa masuk MCU bahkan Spider-Man yang ketiga Sudah kita ketahui kalau Daredevil adalah seorang pengacara dan Peter butuh pengacara itu yang pertama Yang kedua Kevin Feige bisa dibilang bos dari Marvel adalah fans berat dari Daredevil Dia pada masa mungkin anak-anak dan rumahnya sering membaca komik Daredevil Yang ketiga kontrak Netflix dengan Marvel telah selesai Netflix telah menandatangani kontrak dengan Marvel untuk membuat banyak serial TV yang diadaptasi dari superhero dan anti-hero milik Marvel Yaitu Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher, satu-satunya anti-hero, The Defenders, gabungan keempat superhero dan tidak salah lagi Yang terakhir adalah Daredevil Setelah Disney telah membuat streaming service sendiri yaitu Disney Plus Maka mereka ingin menyimpan dan hanya akan mempertontonkan konten dan superhero IP mereka di platform mereka sendiri Makanya Daredevil dengan Netflix pun akhirnya berakhir walaupun memang masih ada jangka waktu sekitar Tiga tahun mungkin lebih agar Netflix tetap menyimpan serial TV tersebut untuk dapat ditonton di Netflix Dan pihak Marvel dan Disney tidak boleh membuat sequel ataupun reboot dan ataupun macam-macam dari serial tersebut Tetapi pada tahun depan kalau tidak salah kontrak tersebut sudah benar-benar berakhir dan Marvel dapat memakai para karakter superhero tersebut Untuk dimaksudkan ke film-filmnya atau bahkan dibuatkan film solo ataupun serial TVnya di Disney Plus termasuk Daredevil Yang keempat, Kevin Feige pernah mengatakan kalau sudah mempunyai rencana untuk superhero yang ada di Netflix tersebut Bisa jadi rencana tersebut ialah menjadikan Matt Murdock alias Daredevil hadir di Spider-Man yang ketiga dan MCU Yang kelima, Matt Murdock dan kantor pengacaranya berada di New York Dan Peter Parker alias Spider-Man tinggal di Queens, Brooklyn, New York Berarti mereka sebenarnya tinggal di satu daerah Bedanya Peter tinggal di Queens sedangkan Matt Murdock tinggal di Hell's Kitchen Namun karena masih berada di satu lingkup daerah yang sama Spider-Man atau Peter Parker punya kemungkinan besar untuk pergi ke pengacara Matt Murdock Yang keenam, terakhir Peter Parker saat sedang mengalami masalah ini pastinya hanya memiliki sedikit uang Untungnya Matt Murdock alias Daredevil adalah seorang pengacara yang baik Dalam serial TV Daredevil yang ada di Netflix Matt Murdock biasanya membantu orang yang membutuhkan jasanya Namun sebenarnya tidak mempunyai cukup uang untuk membayar jasanya tersebut Biasanya mereka hanya membayar Matt Murdock dengan semampu mereka atau hanya dengan makanan dan sembako saja Nah itulah tadi keempat bukti kuat yang dapat mengindikasikan kalau Daredevil akan masuk ke MCU dan Spider-Man ketiga Komen di bawah teori-teori kalian dan komen juga di bawah apabila kalian mempunyai teori lain Kalau Daredevil akan hadir di Spider-Man 3 dan MCU Oh iya jika benar kalau Daredevil akan hadir di MCU atau lebih tepatnya Spider-Man ketiga Maka itu menandakan kalau serial TV superhero yang ada di Netflix mempunyai masa depan yang cerah Berarti kita bisa melihat para pahlawan jalan ini beraksi lagi dan mereka tidak perlu lagi hanya menyinggung film-film MCU dan tidak pernah berada dalam MCU Sekarang kesempatan untuk mereka menjadi lebih besar Apalagi tidak mungkin Marvel ingin melewatkan kesempatan ini Apalagi sudah pasti superhero ini di atas kertas sangat menguntungkan Dan fans-fans dari serial TVnya sudah masih di seluruh dunia yang diakibatkan oleh adaptasinya yang ada di Netflix Dengan fans karakter dan keuntungan yang besar maka sudah pasti superhero superhero ini akan punya tempat di MCU nantinya Bahkan ada kabar kalau tokoh yang merangkan Daredevil, Jessica Jones, dan The Punisher tidak akan di-recast Berarti nantinya jika mereka benar-benar akan masuk MCU tidak akan ada aktor ataupun aktris lain yang menggantikan mereka Ini juga disebabkan karena superhero tersebut sudah lekat karakternya dengan para aktor dan aktris ini Tapi lain halnya dengan Iron Fist dan Luke Cage, mereka akan dilakukan re-cast karena performa dan serial TV yang kurang baik menurut para reviewer Walau sebenarnya saya menyukai aktor yang merangkan Luke Cage Dan terakhir ada rumor yang mengatakan kalau nantinya di film Shang-Chi, Shang-Chi akan berhadapan dengan Iron Fist Dan pastinya sudah tidak akan diperankan lagi oleh aktor lamanya Tetapi ini menandakan kalau satu lagi serial TV superhero Netflix akan masuk MCU Berarti Daredevil pun juga begitu Walau ini hanyalah rumor, tapi Iron Fist sendiri juga adalah seorang yang jago kungfu sama seperti Shang-Chi Apalagi dia juga pernah berada di China sama seperti Shang-Chi Jadi kemungkinan Iron Fist juga cukup besar Oke sampai disini dulu pembahasan kita Komen di bawah teori kalian mengenai Daredevil, Spider-Man 3, Shang-Chi, dan serial TV Superhero Netflix lainnya Follow IG saya di Alphard Films Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami And see you later